Rel yang berada di Jalan Harmoni, Jakarta Pusat ini bukanlah pembangunan. Ya, rel kereta ini merupakan peninggalan zaman Belanda saat menjajah Batavia alias Jakarta. Rel yang digunakan untuk trem ditemukan saat dilakukan proyek pembangunan jalur MRT fase 2A di Harmoni, Maga Besar. Ya, Sahabat RTV, tahukah kamu bahwa rel trem yang ditemukan pada saat proyek CP202, khususnya di Kausa Harmoni ini merupakan rel trem pertama dan tertua di Indonesia. Tepatnya dibangun dan juga digunakan pada tahun 1869, bahkan katanya lebih dahulu dibandingkan Belanda menginstal rel tremnya sendiri di negaranya. Dan terpaksa akhirnya ini harus diaspal dan juga ditutup pasal nasionalisasi, tepatnya pada tahun 1962. Jalur trem ini diketahui sudah ada sejak tahun 1869. Traik pertama yang dibangun ialah jurusan Amsterdam Sport atau sekarang lebih dikenal dengan wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Dengan tujuan keramat Mr. Cornelis atau Jatinegara Jakarta Timur. Karena usianya yang sudah usang, maka sejumlah tahapan untuk merelokasi rel ini. Mulai dari eksposing, pelabelan, pendataan, dokumentasi, collecting, hingga pengangkatan. Sejumlah tahapan tersebut dilakukan agar menjaga kondisi temuan rel trem. Beberapa rel trem ada yang sudah diangkat, jadi terutama yang di kawasan Mangga Besar dan Sawa Besar itu beberapa yang sudah diangkat. Sedangkan yang di Harmony ini belum, masih proses ekspos. Jadi di ekspos dari selatan sampai utara, baru nanti setelah dilakukan pelabelan, pendataan, dan dokumentasi, barulah nanti ada collecting komponen, setelah collecting komponen baru ada pelakukan pengangkatan. Setelah diangkat, rel trem ini akan direlokasi dan ditempatkan sementara di perum PPD. Nantinya, PT MRT juga akan berkoordinasi dengan perum PPD dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Untuk selanjutnya, apakah rel akan ditempatkan seperti semula, usai proyek MRT selesai, atau dimuseumkan. Dari Jakarta, Rian Antono, Fajarizki, RTV.